Persebaya Persebaya siapkan senjata rahasia untuk hadapi Pestira Persebaya Surabaya langsung merespons setelah pada pekan ketiga kalah dari Barito Putra di depan publik sendiri Pada pekan keempat menantang tuan rumah Pestira, Persebaya menyiapkan senjata rahasia Tim pelatih menemukan solusi Jitu untuk membuat lini depan lebih tajam Seperti diketahui, tren Persebaya terus menurun dalam tiga pertandingan terakhir Meski mereka masih mendominasi penguasaan bola, agresivitas tim berjuluk Green Force itu tampak menurun Persebaya memulai kompetisi Liga 1 2018 dengan kemenangan atas perseru-serui dengan skor 1-0 Setelah menang di pekan pertama, Persebaya hanya bermain imbang 1-1 saat tandang ke Stadion Surajaya, Markas Persela Lamongan Performa Persebaya kian merosot saat menjamu Barito Putra pada pekan ketiga, Minggu, 8-4 Alih-alih memanen angka penuh, Persebaya justru menanggung malu karena tumbang dengan skor 1-2 Berdasar catatan statistik pada tiga pertandingan tersebut, Persebaya memang selalu mendominasi pertandingan Persebaya dominan dalam penguasaan bola dengan rata-rata di atas 65% Hanya saja agresivitas Green Force cenderung menurun Persebaya mencetak 12 tembakan dan hanya dua yang on target Angka itu yang terkecil di antara tiga pertandingan pembuka Persebaya di Liga 1 2018 Eksperimen pelatih Persebaya Angel Alfredo Vera dengan merombak komposisi lini depan terbukti tak berhasil Tiga striker yang dimainkan Alfredo Vera yakni yakni David de Silva, Fernando Pahabol, dan Osvo Dohai gagal tampil moncer Ferry Pahabol sedang Osdai Dia gagal menampilkan permainan terengginas seperti yang ditunjukkan saat pramusim Osvo Dohai pun demikian Bintang timnas U23 Indonesia itu seperti kebingungan untuk menemukan ruang tembak Kualitas David de Silva pun meragukan Tidak ada aksinya yang mengancam gawang Aditya Horan, keeper Barito Putra David sebenarnya memiliki dua peluang dari set piece Namun dua eksekusi tendangan bebasnya gagal menghasilkan gol Alfredo Vera menyadari bahwa lini depannya butuh perhatian khusus Oleh sebab itu, dia menempatkan teknis penyelesaian akhir sebagai salah satu menu utama sesi latihan Pak Adas Elasa, 10.4, pagi Hari ini kami perbaiki finishing dan mengembalikan kondisi pemain Ini persiapan untuk menghadapi PS Tira, ungkap pelatih asal Argentina tersebut Persebaya akan bertemu PS Tira di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat, 13.4, mendatang Untuk mempertajam lini depan, Riz Hadi Fauzi dipersiapkan sebagai senjata rahasia Bukan tidak mungkin penyerang jangkung itu akan dipasang sebagai stader dalam laga melawan PS Tira Terima kasih telah menonton!